Jasa Bawaslu memanggil calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Gibran dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu di area Car Free Day. Rencarinya Bawaslu, Jakarta Pusat memanggil Gibran pada siang hari tadi. Namun hingga kini, Gibran belum ataupun tidak menghadiri panggilan ini. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengaku belum menerima surat panggilan resmi dari Bawaslu. Ya, pemirsa aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran di Moment Car Free Day berbuah panggilan dari Bawaslu. Hingga kini, Gibran belum datang ke Bawaslu untuk memenuhi panggilan. Apakah Gibran mangkir dari panggilan, lalu apa konsekuensi dari dugaan pelanggaran ini? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama jurubicara TKN Prabowo Gibran, Juri Ardian Toro, dan peneliti Perludem Isan Maulana. Selamat sore, Bang Juri, Bang Isan. Selamat sore, Bang Isan. Ya, baik. Selamat sore, Bang Juri, Bapak Aliari. Selamat sore, baik. Bang Juri, ini tadi Bawaslu kan sore tadi baru saja melakukan konferensi pers, yang menyebut bahwa surat panggilan hari ini sudah dikirimkan ke dua tempat, ini di TKN di Slipi dan juga di Kediaman di Lawian Solo. Apakah sebetulnya Gibran ataupun TKN sudah menerima surat panggilan ini, Bang Juri? Ya, sampai hari ini kan kita belum tahu nih panggilannya seperti apa. Yang kedua sebetulnya yang ingin kami juga sampaikan, tergensinya atau motifnya atau alasan pemanggilan itu apa? Kan nggak boleh Bawaslu sebagai lembaga negara memanggil seseorang dalam proses pemilu ini tanpa ada alasan yang jelas. Nah, ini alasannya apa sebetulnya? Apa alasannya kira-kira Bawaslu itu? Ini sayang nggak ada Bawaslu ini. Baik, tapi apakah surat panggilan sudah diterima, Bang Juri? Ya, sampai hari ini kami di sekretariat belum melihat ya. Jadi nanti coba kami konfirmasi ulang. Ya, baik Bang Juri ini tadi juga memang kami sudah mencoba untuk menghubungi Bawaslu, namun belum mengkonfirmasi ataupun merespon terkait juga kami memanggil untuk bisa hadir dalam dialog sore hari ini. Jadi begini ya, kenapa kami mempertanyakan mengenai regensinya atau mengenai alasannya apa? Apakah apa yang dilakukan oleh Mas Kiburan di Karpuride itu melanggar kampanye atau tidak? Kalau ada dukaan melanggar kampanye, pertama yang harus dilakukan adalah apakah ini ada pengaduan atau temuan? Ya, kalau ada pengaduan atau temuan, mesti ada kajian. Apakah sudah ada kajian dilakukan oleh Bawaslu atau belum? Kajiannya seperti apa? Nah, kemudian kalau kajiannya cukup bukti bahwa Mas Kiburan melakukan pelanggaran kampanye, maka harus ada proses yang terang juga, yang transparan seperti apa gitu, supaya kita paham. Yang kedua, Bawaslu R itu, Bawaslu Tingkat Pusat, atasan Bawaslu Jakarta Pusat itu, ya, sudah menerbukan surat bahwa tidak ditemukan indikasi pelanggaran. Jadi tidak diteruskan proses penanganan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh jawab pres kami. Jadi, lalu pertanyaannya kenapa Bawaslu tingkat kaupaten kota bisa melakukan proses penanganan pelanggaran, sementara dugaan pelanggaran itu sudah ditindikan oleh Bawaslu R ini. Yang ketiga, oke, kalau misalnya soal kampanye, kampanye apa yang dilakukan oleh Mas Kiburan di KRPB? Sama sekali tidak ada unsur kampanye yang dilanggar, kalau kita tahu definisi kampanye. Definisi kampanye itu adalah, ya, mengajak peserta pemilu atau tim kampanye, mengajak pemilih kepada pemilih dengan menyampaikan visi, misi, dan program, serta citra diri. Sementara di situ tidak ada, tidak ada unsur-unsur itu yang terlihat atau dilakukan oleh Mas Kiburan. Jadi tidak ada unsur-unsur yang kemudian kita bisa nyatakan kampanye. Kemudian ada yang bilang, Mas Kiburan tidak melanggar kampanye, tapi melanggar peraturan daerah atau perda, karena di Karfrida itu tidak boleh ada kegiatan politik. Maka ada dua pertanyaan di sini. Lalu urusannya apa Bawaslu yang bekerja berdasarkan undang-undang pemilu, kemudian melakukan pengawasan dengan undang-undang atau perda yang tidak ada kaitannya dengan pemilu? Kecuali apa yang dilakukan Bawaslu itu berdasarkan laporan oleh orang atau pihak lain. Ini kan setahu saya ini kan temuan pengawasan. Kalau temuan pengawasan itu artinya dia mengawasi, Bawaslu itu mengawasi. Apa dasar hukum pengawasan? Dasar hukum pengawasan itu adalah undang-undang pemilu, bukan perda. Kalau proses ini berdasarkan pengaduan dari masyarakat, maka Bawaslu harus mengkaji. Mengkaji, melakukan kajian, dan kemudian kalau kajiannya ada dugaan pelanggaran every day dari perda, maka langsung Bawaslu melakukan rekomendasi kepada pemindah untuk melakukan proses penyelesaiannya. Bukan Bawaslu menggunakan perda untuk memprotes seseorang. Ini yang menurut saya keliru dan jauh dari masalah yang sesungguhnya. Tapi kemudian keburu, isu ini menjadi perbincangan publik dan kemudian menjadi bahan bagi siapa saja yang ingin mendiskreditkan atau menjatuhkan cawapres Mas Gibran ini. Baik, Bang Judi artinya dari TKN menganggap bahwa di Karvide kemarin ini bukan aksi kampanye ya, hanya sebatas bagi-bagi susu saja untuk sebagai program mencegah stunting seperti itu ya, Bang Juri. Kita ke Perludem terlebih dahulu, mungkin Bang Isan. Tanggapannya apa Bang Isan? Apakah Perludem ini menilai ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan Gibran di Karvide ini? Ya, pertama kita harus lihat dulu sebetulnya mendudukan kegiatan yang dilakukan apakah bagian dari kampanye atau bukan begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Juri ya soal apa yang dimaksud dengan kampanye begitu ya. Kampanye itu merupakan bagian ya dari meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu. Dan kalau kita lihat juga sebetulnya memang ada kerancuan yang menjadi perdebatan sampai hari ini apakah memang kegiatan yang dihadiri oleh salah satu cawapes di dalam CFD itu merupakan bagian dari kampanye atau bukan. Tetapi saya ingin mengutip sebetulnya putusan MK nomor 48 tahun 2018. Saya ingat betul waktu itu Mahkamah Konstitusi menafsirkan apa yang dimaksud dengan citra diri. Meskipun misalnya kegiatan yang dilakukan tidak menawarkan visi misi dan program tetapi citra diri yang dimaksud di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2018 itu sebetulnya supaya membuka ruang seluas-luasnya kepada penyelenggara pemilu untuk bisa mengawasi kegiatan kampanye. Nah ini kalau kita kaitkan begitu ya dengan kegiatan di dalam masa tahapan kampanye pemilu gitu ya sekalipun tidak menyampaikan visi misi program tetapi itu bisa tendensi menampilkan citra diri dari peserta pemilu ya itu merupakan bagian dari kampanye kalau kita lihat. Dan memang itu harus dilakukan proses oleh Bawaslu. Tetapi kan hari ini yang menjadi pertanyaan bagi publik adalah seolah-olah penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dalam menindaklanjuti ya dua laporan dan aksi salah satu Cawapres yang masuk ke Bawaslu ini seolah tidak terkoordinasi. Satu sisi misalnya Bawaslu tingkat pusat sudah menyampaikan bahwa tidak ditemukan pelanggaran misalnya. Tetapi di sisi lain juga ada statement bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu Cawapres yang diduga misalnya melakukan pelanggaran. Nah ini yang harus mendapatkan kritik juga adalah bagaimana Bawaslu untuk bisa sesegera mungkin secara internal berkoordinasi baik itu Bawaslu tingkat pusat maupun Bawaslu di tingkat kota Jakarta Pusat untuk memutuskan dan menginformasikan kepada publik bagaimana langkah dan upayanya. Gitu Mbak Palir. Baik, Bang Isan ini kan Bawaslu juga tadi menyebut, tadi sore menyebut bahwa akan melakukan kajian. Apakah ini akan ditemukan pelanggaran atau tidak dalam aksi bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Kalau dari penudem sendiri menilai jika memang nanti ditemukan pelanggaran, ini kira-kira apa potensi sanksi yang bisa dikenakan, Bang Isan? Ya, kita harus lihat dulu nanti bagaimana kajian yang disampaikan oleh Bawaslu. Kalau memang memenuhi unsur apa yang dilarang di dalam kampanye misalnya ya, pelibatan pemilih atau warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dalam konteks ini adalah misalnya anak-anak di kegiatan CFD, maka sanksinya kalau kita lihat di pasal 280 Undang-Undang Pemilu, kalau itu dilanggar sanksinya adalah pidana dan juga denda. Tetapi kalau kita lihat sanksinya atau apa yang terbukti adalah menyalahi ketentuan pergub nomor 12 tahun 2016, itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Bawaslu. Dan itu harus diselesaikan oleh kepala daerah yang dalam hal ini adalah PJ Gubernur DKI Jakarta begitu untuk bisa melakukan penertiban terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Baik, artinya kalau memang ini melanggar pergub tadi, karena hak HBKB ini atau Karvide seharusnya tidak boleh dilakukan untuk kampanye, ini artinya diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta atau pemerintah provinsi ya, Bang Isan. Baik, kita ke Bang Juri lagi. Mungkin Bang Juri, ini tadi juga Bawaslu menyebut surat panggilan akan dikirimkan ulang untuk pemanggilan pada esok hari. Ini apakah nantinya Gibran kalau sudah menerima surat akan bersedia untuk menghadiri panggilan ini, Bang Juri? Maaf Bang Juri, audionya masih termiut. Begini ya, saya juga mau mengingatkan Bawaslu, Jakarta Pusat ya, bahwa dia akan melakukan kajian gitu. Ini perkara atau kejadian yang dituduhkan itu sudah berlangsung, sudah terjadi sejak tanggal 3 Desember. Menurut undang-undang, Bawaslu itu hanya boleh melakukan proses ini 7 hari setelah kejadian. Nah ini terus kemudian sekarang terus diramaikan, dikapitalisasi. Ini maksud Bawaslu itu apa? Jadi ini satu problem besar yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu Bawaslu, Jakarta Pusat. Maka saya ingin mengingatkan pertama soal ini. Jadi, secara waktu ini sudah keadaan warisan. Kemudian yang kedua, betul tadi Mas Iksan ya, bahwa Bawaslu itu seperti juga saya sampaikan tadi, itu harus kukuh pada tugasnya. Tugasnya dia adalah melakukan pengawasan dan penindakan atas dugaan pelanggaran peserta pemilu atau tim kampanye peserta pemilu yang didasarkan pada undang-undang pemilu atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu. Kemudian jangan menjadikan peraturan atau undang-undang lain untuk menjadi dasar dia pekerja. Kurang peraturan apalagi gitu. Kalau dia menggunakan perdaan. Jadi, kalau misalnya ada indikasi berdasarkan kajiannya di pelanggar Carvide, serahkan kepada Pemda, kepada Gubernur, kepada PJ Gubernur, atau kepada aparat yang menangani masalah ini di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Nah, kecuali Bawaslu, Jakarta Pusat memang ingin melakukan politisasi atas kasus ini. Nah, ini lain lagi. Berarti Jakarta Pusat, Bawaslu, Jakarta Pusat telah melakukan politisasi, telah melakukan tindakan yang diduga tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, ini yang harus diingat. Jadi, coba saya mau kembalikan saja kepada Bawaslu, Jakarta Pusat untuk merefleksikan diri atas tugas dan fungsinya gitu. Jangan sampai, saya ini, mohon maaf ya, saya ini sudah puluhan tahun mengelola dan menjadi penyelenggara pemilu gitu. Makanya, hari ini saya aneh dengan penyelenggara pemilu Bawaslu, Jakarta Pusat. Apa yang sedia lakukan saat ini gitu. Sebagai senior, saya merasa ini aneh ini. Ini ada yang lain, ini ada yang tidak wajar ini. Yang dilakukan oleh Bawaslu, Jakarta Pusat. Baik, Bang Isan, mungkin Bang Isan dari Perludem tadi terkait dengan pernyataan dari Bang Juri bahwa kejadian ataupun aksi bagi-bagi susu ini kan sudah terjadi hampir satu bulan lalu ya, sejak 3 Desember 2023. Nah, tapi hingga saat ini masih diusut padahal batasnya seharusnya maksimal tujuh hari setelah aksi tersebut. Anggapan dari Perludem mungkin, Bang Isan? Ya, kalau kita lihat kan alur dan proses penanganan pelanggaran administrasi memang 7 plus 7 ya. Maksimal adalah 14 hari. Itu sudah harus diputuskan oleh Bawaslu apakah memang temuan ataupun laporan terkait dengan pelanggaran administrasi itu bisa ditindak lanjuti atau tidak. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bawaslu Jakarta Pusat begitu ya, dia menyampaikan bahwa ada temuan lain yang potensi melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Yang itu yang saya rasa ya, coba dikejar oleh Bawaslu dan mereka sampaikan mungkin batas waktu untuk hitung-hitungan kapan dia akan menyelesaikannya adalah saat ditemukannya potensi pelanggaran lain. Tetapi saya ingin sampaikan adalah bahwa ada limitasi waktu memang yang tadi disampaikan 7 plus 7 dan kalau memang ada tadi dugaan yang perlu meminta klarifikasi kepada para pihak satu memang itu harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan di dalam undang-undang pemilu dan itu bisa dilakukan sejak pelanggaran itu diketahui. Kalau kita baca terkait dengan undang-undang pemilu. Berbeda misalnya dengan proses senketa ya, yang memang itu sudah diatur sejak kapan ketetapan itu dikeluarkan atau diinformasikan kepada publik. Tetapi kalau saya lihat memang pertama kali kejadian ini ramai itu terjadi sudah melebihi batas waktu gitu ya. Tetapi tadi saya sampaikan dan sayangnya bahwa selu kota Jakarta Pusat sampai hari ini juga belum menginformasikan sebetulnya bagaimana material dan formil yang akhirnya mereka tetap menindaklanjuti laporan atau temuan yang hari ini ramai di publik. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kalau standing awal penghitungannya adalah temuan dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat sebelumnya, maka 14 hari masih masuk dalam waktu. Tetapi sekali lagi Bawaslu Kota Jakarta Pusat sebagai bentuk transparansi dan akuntabelnya kepada publik dan juga demi kepastian hukum perlu menginformasikan. Kapan sebetulnya temuan dari perkara atau laporan dan juga pelanggaran administrasi yang diterima sebelumnya dan kapan temuan itu akan selesai begitu. Supaya perdebatan ruang-ruang publik kapan laporan pelanggaran administrasi ini akan diselesaikan oleh Bawaslu. Begitu Mbak. Baik Bang Isan artinya memang ini ada limitasi waktu terkait pengusutan tapi juga kalau ditemukan ada bukti baru ataupun ada pelaporan baru sah-sah saja dilakukan hatinya begitu ya Bang Isan? Ya betul. Ya baik Bang Isan, Bang Juri mungkin kita simak terlebih dahulu pernyataan Bawaslu di konferensi per sore hari tadi. Ya. Politik atau seperti apa lah yang ini ingin dikonfirmasi. Itu udah materi lah. Tapi kan tentu ada hal yang ingin secara garis besar. Ada, ada memang. Supaya teman-teman juga tahu Pak apa yang ingin dikonfirmasi kepada Mas Gibran. Karena Bawaslu R.I. kan menyebutkan tidak ada temuan pelanggaran gitu Pak. Sehingga ini harus jelas Pak. Tidak ada. Tidak ada pelanggaran. Pelanggaran. Pemilu ya. Pelanggaran di dana. Pelanggaran di dana tidak ada. Kalau yang ini? Peraturan lainnya? Ya, peraturan lainnya berarti yang mengacu hari bebas berkendara itu Pak. Berarti ada temuan bahwa Bawaslu Jakarta Pusat menemukan ketika di CFD ada atribut kampanye atau hasutan untuk mengajak sehingga hitungnya kepentingan politik. Ini penting Pak untuk dikonfirmasi. Itu kan materi lah. Makanya ini kan kita, kenapa kita mau mengundang Pak Gibran itu kan ini yang kita mau memastikan. Apakah memang benar atau tidak. Ya nantilah kita omongin. Kalau temuan Bawaslu apa-apa? Ada foto, ada video yang mendukung hal itu bahwa ada hasutan atau seperti apa Pak? Atau Bawaslu ada menemukan oknu yang mungkin melakukan kampanye terselung pada saat Gibran membagi-bagikan susu itu Pak. Temuannya apa, Pak? Temuannya? Iya, teman. Apa, Pak? Spill, Pak. Gak perlu spesifik, Pak. Karena kalau biasa materi penyidikan di polisi kan dikasih tahu, oh ini untuk mengonfirmasi pesan atau apa gitu, Pak. Ini untuk mengonfirmasi hal yang mana begitu, Pak. Spill, Pak, sedikit-sedikit, Pak. Gimana Pak Ketua? Bukan di spill sih, Pak. Lebih kepada penjelasan yang jelasan. Ya, intinya kan kita, dasar kita memanggil Pak Gibran itu kan sudah klir dari temuan yang kita buat. Lalu dari hasil klarifikasi yang kemarin kita mengundang beberapa artis dari partai, Pak. Itu kan kita mengacu dari situ, makanya kita perlu memerlukan memang klarifikasi dari Pak Gibran. Apakah memang benar atau tidaknya. Berarti temuan itu dari klarifikasi sejumlah kader Pak begitu ya, Pak? Iya, iya. Hasil klarifikasi mereka yang ya ada deh beberapa fakta yang ditemukan ketika mereka diklarifikasi. Apakah ada pelanggaran itu, Pak? Kenapa? Kalau untuk pelanggaran saya nggak berani nyebutlah itu sudah, sudah, maksudnya sudah, ya ini kan baru dugaan aja. Makanya biar clear itu kan, biar clear. Apakah ini pelanggaran atau bukan kan berarti kita tunggu saja besok, karena besok kan hari akhir batas waktu 14 hari kerja yang kita. Baik, terkait pernyataan tadi, mungkin kita ke Bang Juri, terakhir Bang Juri. Ini tanggapannya apa? Karena tadi Pak Waslu menyebut ini memang ada temuan baru. Dan sekali lagi, apakah Gibran nantinya siap, Bang Juri, untuk menghadiri panggilan pemeriksaan dari Pak Waslu ini? Saya hanya ingin membenarkan cara berpikir dan cara kerjanya Pak Waslu, Jawa Rata Pusat saja ini. Tolong Jawa Rata Pusat, Pak Waslu-nya, mempahami betul tugasnya. Pak Waslu sebagai penyelenggara pemilu di bidang pengawasan adalah bekerja sesuai dengan aturan dan perundangan-undangan yang ada. Ya, ini undang-undang pemilu dan turunannya, baik peraturan KPU maupun peraturan Pak Waslu. Jadi di situ saja. Nah, kalau tiba-tiba tadi Pak Waslu Jawa Rata Pusat mengatakan ada temuan baru, kemudian ada potensi peraturan lain yang dilanggar, artinya peraturan di luar peraturan pemilu, dan kemudian Pak Waslu Jawa Rata Pusat akan mengusut, akan memproses seorang cawapres dengan peraturan-peraturan di luar peraturan-peraturan kepemiluan. Nah, ini Pak Waslu Jawa Rata Pusat mengerti enggak sih? Paham enggak sih tugasnya gitu loh. Jadi, ini sesuatu yang salah kapra gitu loh. Salah kapra. Jadi, tolong kepada teman-teman penyelenggara pemilu, pahami betul apa pekerjaannya, apa tugasnya, apa fungsinya. Jangan mencari-cari kerjaan. Kalau begini kan bisa gampang dibaca bahwa Pak Waslu Jakarta Pusat ini bermain-main ini. Pak Waslu Jakarta Pusat tidak bekerja sesuai dengan fungsinya ini. Tidak taat pada peraturan perundangan-perundangan kepemiluan ini. Jadi, begitu. Jadi, saya bisa bahas lebih lebar, lebih panjang ya. Tetapi, kuncinya di situ. Tolong Pak Waslu Jakarta Pusat bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, yang mengatur tentang kepemiluan. Kalau ada dugaan atau temuan atau laporan bahwa seseorang melanggar di Carbri Day, ya biar pemerintah daerah yang mengurusnya. Kok Pak Waslu Jakarta Pusat mau ngurusin ini maksudnya apa? Jadi, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya, Mbak. Baik, Bang Juri, artinya ini memang dari TKN masih merasa ada yang janggal dari pengusutan kasus ataupun dugaan pelanggaran ini ya. Baik, Bang Juri Ardion Toro dari Juru Bicara TKN Prabowo Gibran dan juga Peneliti Perludem Isa Naulana. Terima kasih atas waktunya bergabung dalam Dialog di Sindo Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Salam sehat terus. Baik.